50 aparatur sipil negara pemerintahan kota Cimahi kapaksa lulupatan lantaran LAT datang Nalika Rek ngalakonan upacara Mieling hari kesaktian Pancasila, Poi Salasa isuk-isuk ASN Anu Te'aup Dinaeta Apel hari kesaktian Pancasila, Balukar LAT datang Bakal ditiba nansangsi panggiling Tiba dan Kepegawaian Daerah atau BKD 50 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan kota Cimahi Tembong lalumpatan ngaliwatan gerbang sisi komplek pemerintahan Cimahi Ngajug-jug kalapang upacara Panggila itu ASN T LAT datang Dina Apel hari kesaktian Pancasila Lantaran gerbang pemerintahan kota Cimahi ditutup kupihak keamanan Antukna Raya ASN Anu Nerumpak Mobil Anu Hentebisa Asup Ka Eta Lelawak Tinasakumna ASN di lingkungan pemerintahan kota Cimahi Anu jumlah na 1.100 188 persen naaup Dinaeta Upacara Hari Kesaktian Pancasila Dinaeta Upacara T, Wakil Wali Kota Ngatiana Ngaluuhan Salaku Inspektur Upacara Anu Dipaju Kalawan Hikmat Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana Pepejo Sangkan Hari Kesaktian Pancasila Jadi momen pikin mertahankin Nagara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Nah makna daripada peringatan hari kesaktian Pancasila ini adalah Mengenang kembali Mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia khususnya Dan lebih khusus lagi kota Cimahi untuk masyarakatnya Bahwa peristiwa gerakan G30 SPKI tahun 1965 Juga sebelumnya 1948 Peristiwa Madiun itu memang benar-benar terjadi Oleh sebab itu pengalaman ini jangan terurang kembali Bahwa gerakan G30 SPKI adalah perbuatan yang kejam dan keci terhadap para korbannya pada situ Oleh sebab itu Pancasila adalah merupakan ideologi negara yang harus kita pertahankan Karena Pancasila adalah satu-satunya ideologi kita Pandangan hidup bangsa dan karakter ataupun jati diri bangsa ini Peristiwa G30 SPKI Nukarandapan tahun 1465 Anu sejak ngeganti ideologi bangsa harita Mual karanda pandai Ajen inajen Pancasila kiwari Gesakuduna dilenyepan Turta dilarapkan ku masyarakat Dina kehidupan sapepoe Kasup ASN di lingkungan pamaren tahan kota Cimahi Ngati anak nandesken Sakum na ASN anu hentu aub Dina etak apel hari kesaktian Pancasila Lantaran LAT datang Dicindakan bakal ditibanan sanksi panggeing Tiba dan kepegawaian daerah atau BKD Algi Muhammad Gifari, Bandung TV